Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya Muhammad Azmi dari Amperacoding pada video kali ini kita akan lanjut membahas mengenai tentang bagaimana cara mengganti jumlah ataupun size upload file yang bisa kita lakukan di dalam server khususnya menggunakan AAPNL nah di sebelumnya di beberapa video sebelumnya saya sudah pernah juga bahas mengenai cara setting batasan size upload file memory limit dan durasi sekusi file di php dan php myadmin nah cuman yang ditutorial yang disini ini khusus yang di local development tapi tidak menutup kemungkinan juga itu bisa dilakukan di dalam server yang sudah teman-teman install, cuman syaratnya itu adalah disini saya tidak pakai panel apapun jadi kalaupun nanti teman-teman ketika bertampil deploy jadi cloud host itu kan disini ada pilihan nih new ada pilihan virtual machine ada app catalog dan seterusnya nah kalau misalnya memang virtual machine istilahnya teman-teman install kosongan servernya itu nanti tinggal install lagi lemnya atau linux apa sih mysq dan php yang digunakan versi berapa itu bisa dilakukan untuk setting batasan disini cuman nanti perlu diperhatikan adalah penyesuaian antara package ataupun komponen-komponen yang teman-teman install ya nah di app catalog ini pun juga dia ada pilihan untuk lamp stack nya ya ini bisa tinggal dipilih saja ini juga bisa lebih mudah jadi setelah memilih dari lamp stack ini sudah terinstall nah cuman untuk setting disini ini bisa juga digunakan cuman nanti disesuaikan sajalah nah disini kita akan bahas mengenai dia apnl nya ya nah di appnl ini saya asumsikan teman-teman sudah login ke dalam appnl itu sendiri nah kemudian kita akan kita atur nih kita sesuaikan jadi kalau disini kita setting untuk upload file kemudian memory limitnya sudah seksif file ada seterusnya ya penjelasannya disini sudah pernah saya bahas juga lokasi-lokasi filenya juga dimana dan keterangannya juga seperti ini jadi kalau make execution time itu itu mengatur waktu eksekusi yang lakukan pada setiap scriptnya kalau max input time itu mengatur jumlah waktu maksimum yang dapat dihabiskan setiap script untuk mengeluarkan data permintaannya sedangkan memory limit ini mengatur jumlah penggunaan maksimum RAM pada saat eksekusi prosesnya ya ataupun di sebuah script sedangkan post max size ini mengatur jumlah maksimum metode data post yang akan diterima oleh php dan upload max file size ini jadi disini akan seringkali teman-teman alami problem sebenarnya ketika ingin mengupload file yang ukurannya cukup gede ya nah itu akan terbentuk di upload max file size ini nah jadi di apl ini pastikan teman-teman sudah menginstall php ya kemudian juga kalau pun nanti di dashboard ataupun di halaman home itu tidak ada pilihan php nya itu enggak masalah karena ini bisa ditampilkan di menu appstore kemudian pilih yang install nah di php ini kan sudah ada nih saya sudah pernah install 2, 7, 4, 7.4, dan 8.1 ini tinggal di klik saja nih display on dashboard di dua warna hijau disini ya nah itu nanti bisa di klik setting saja disini bisa install ataupun kalau nanti di home itu tinggal di klik saja nih misalkan yang tujuh empat nah disini ada pilihan ya ada pilihan macam ada install extension disini mau install extension apa ini tinggal di klik saja installnya bagaimana oke tinggal klik misalnya saya mau klik install library ataupun extension dari image make image magic sorry universal tipenya itu universal extension nah gue gunanya itu adalah image high performance graphic library nah ini bisa digunakan kita klik tombol install saja confirm selesai dia masih pending install ya kalau pun nanti selesai maka dia akan statusnya untuk sudah terinstall nah sambil menunggu kita abaikan dulu di bagian installan disini kita kembali ke configuration nah disinilah tempat untuk mengatur istilahnya max execution time nya max input time nya memory limit post max size dan seterusnya ya kalau pun nanti teman-teman agak bingung dengan pilihan yang langsung banyak seperti ini disini sudah ada keterangan nih limit of upload berapa banyak sih berapa jumlah size yang bisa diperdi yang bisa di upload misalnya kita mau atur 500MB nah ini tinggal klik save saja saving data setelah selesai dan selesai kemudian di limit of time out belum sekali proses itu berapa lama time outnya configuration filenya ini jarang-sangat akan sangat jarang teman-teman istilahnya otak hati ya karena yang paling gampang itu kita bisa lihat di configuration disini nah kalau saya pribadi biasa di max execution time itu saya atur menjadi 300 max input time saya kasih 600 memory limit ini dinaikan menjadi 512MB post max size nya ini dibiarkan saja upload max file size nya ini disamakan menjadi 500MB juga max file upload ini adalah jumlah file yang bisa di upload dalam satu waktu disini ada 20 file yang sudah cukup oke sih nah kalau sudah kita tinggal klik tombol save oke kalau mau ganti time zone nya ini bisa juga nih ini kan prc nih time zone nya kalau kita kan utc itu tinggal ganti saja nih utc save oke selesai jadi nanti pada saat teman-teman yang perlu perhatikan juga setelah menginstal ataupun mengelola konfigurasi dari max execution time input time memory limit dan seterusnya itu pastikan di website yang berjalan itu menggunakan versi PHP yang sesuai ya jadi disini muhasmini id itu saya pakai versi PHP nya itu yang 81 maka settingnya itu tidak sama karena sebelumnya yang saya ubah kalau di versi 747.4 nah itu sih yang perlu nanti diperhatikan saja oke saya rasa ini saja ya tutorialnya tadi coba kita lihat dulu tadi sedikit di versi PHP yang tadi itu jumpa saya kan nginstal salah satu sentience ya ini masih installing coba kita lihat disini oke ini masih jalan nih ini tinggal ditunggu saja lah ya nanti kalau misalnya sudah selesai nanti prosesnya keterangan sampai di message list sama kayak di proses instalasi PHP 81 disini oke begini ini saja ya dari saya semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati